Kedatangan Gubernur Jawa Tengah di Gorjati Diri, Kota Semarang pada Senin Siang mendapat sambutan para Kepala Desa yang telah berkumpul. Bahkan ada beberapa Kepala Desa yang berteriak memanggil Bapak Presiden. Dalam sarasehan Kepala Desa se-Jawa Tengah dengan tema gotong royong membangun kemandirian desa dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Gubernur Jawa Tengah mengatakan angka kemiskinan dan stunting saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ganjar mengaku mengumpulkan seluruh Kepala Desa dalam rangka membahas permasalahan di Jawa Tengah yang belum terselesaikan menjelang masa akhir jabatannya pada September mendatang. Pada kesempatan ini Ganjar mengajak Kepala Desa di 35 Kabupaten Kota untuk bergerak bersama melakukan percepatan penanganan segala permasalahan di Jawa Tengah. Tidak hanya berfokus pada penanganan infrastruktur namun juga menyoroti masalah stunting dan kematian ibu dan bayi dan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan hingga permasalahan lingkungan. Selama kepemimpinannya setidaknya ada 8 triliun lebih dana yang sudah dikelontorkan untuk pembangunan di Jawa Tengah dan tahun ini terdapat 1,7 triliun rupiah. Dana yang sudah dikelontorkan, Ganjar menghimpau untuk tidak dikorupsi, memiliki kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya mau menyampaikan terima kasih karena saya dan Gosiasin sudah berada pada waktu-waktu-waktu akhir kejabatan sampai dengan bulan September. Maka masih ada PR yang mesti kita kerjakan, satu penurunan angka kemiskinan, dua stunting yang diprogramkan oleh Presiden Manjokowi. Tugas kami sekarang melakukan percepatan ini. Tidak dipungkiri akibat pandemi kemarin miskinannya naik, pengakuinannya naik. Kan kita tidak hanya sekedar menyalahkan karena pandemi, tapi kita sebut buat sesuatu dengan target yang mau kita capai. Kalau di desa sendiri ada kendala? Kalau di desa paling terkendala ya paling kaitannya anggurannya banyak. Karena selama masa pandemi kan akhirnya itu menunjukkan untuk COVID-19 dan sekarang masa pertumbuhan atau masa pertumbuhan. Dan sekarang ini mudah-mudahan bisa infrastruktur dan lain sebagainya bisa segera diatasi semuanya. Gubernur Jawa Tengah mengingatkan kepada para kades di Jatang terkait laporan keuangan yang belum terselesaikan untuk segera menyelesaikan dan melaporkan kegiatan administrasi. Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan BPK masih terdapat sekitar 21% lebih yang belum melaporkan pengelolaan laporan keuangan.